Sejauh ini, sungai menjadi tempat tinggal atau rumah bagi beragam spesies makhluk hidup Mulai dari ikan kecil, ular air, sampai spesies yang berukuran raksasa tersembunyi di sana Bahkan diantara banyaknya makhluk hidup berukuran raksasa yang hidup dalam sungai Ada sebagian yang dianggap sebagai monster Ini dikarenakan makhluk hidup tersebut dikenal akan ukurannya yang super raksasa Dengan penampilannya yang sangat menyeramkan 5, 4, 3, 2, 1 Berikut daftar monster sungai terbesar di dunia yang pernah dilihat manusia Anakonda raksasa Salah satu monster sungai terbesar di dunia yang pernah dilihat manusia adalah anakonda hijau Jika membicarakan ular raksasa, maka salah satu nama yang cukup terkenal adalah anakonda Ular khasa Amerika Selatan ini memang sangat terkenal karena ukurannya yang sangat besar Dikatakan jika semua spesies anakonda hanya ditemukan di Amerika Selatan, khususnya di hutan Amazon Anakonda hijau diperkirakan bisa tumbuh hingga sepanjang 12 meter dengan berat mencapai 250 kilogram Namun sejauh ini spesimen terbesar anakonda hijau hanya memiliki panjang 5,2 meter dengan berat 97,5 kilogram Tubuh anakonda yang besar membuatnya tidak bisa bergerak cepat di permukaan tanah Hal ini bukan masalah karena ular monster ini bisa berenang dengan leluasa saat sedang berada di air Selain itu, anakonda hijau juga memiliki mata dan lubang hidung yang terletak di bagian atas kepala Sehingga ular ini bisa mengintip suasana di darat sambil tetap menyembunyikan tubuhnya dalam air Selain dengan mata, anakonda hijau juga bisa mengetahui keberadaan mangsanya dengan mendeteksi bau, getaran, dan panas tubuh dari mangsanya Jika anakonda hijau sudah menemukan mangsanya, maka dia segera mendekati posisi mangsanya secara diam-diam Lalu secara tiba-tiba, ular monster ini akan menyergap dan melilitkan tubuhnya sehingga mangsanya mati akibat kesulitan bernafas Tidak hanya itu, anakonda hijau juga bisa menyeret mangsanya ke dalam air dan langsung menenggelamkannya Sebagai akibat dari ukuran yang besar, anakonda hijau pun bisa memangsa hewan-hewan yang berukuran besar Dikatakan jika anakonda hijau memiliki otot rahang yang elastis sehingga monster ini bisa menelan mangsa berukuran besar tanpa mengunyahnya Karena anakonda hijau adalah hewan berdarah dingin yang hanya memerlukan kalori dalam jumlah rendah Anakonda hijau bisa hidup berminggu-minggu tanpa makanan setelah menelan mangsa yang berukuran besar Bicara soal berdarah dingin, anakonda hijau memiliki kebiasaan untuk berjemur supaya suhu tubuhnya meningkat Aktivitas berjemur lebih sering dilakukan pada musim hujan karena suhu lingkungan rata-rata yang lebih rendah Alligator Gar Monster sungai terbesar di dunia selanjutnya pernah dilihat manusia adalah alligator gar yang termasuk sebagai spacious ikan air tawar terbesar Dikatakan jika ikan alligator gar bisa tumbuh hingga 3 meter dengan berat mencapai 158 kilogram Meski begitu, ikan monster yang memiliki nama ilmiah spatula Atrasosteus ini tidak ada hubungannya dengan alligator Di Amerika Utara, alligator gar menghabiskan hampir seluruh waktunya di air tawar Alligator gar ini mempunyai kepala mirip buaya dengan gigi tajam yang memudahkan ikan predator ini memangsah hewan hidup Menurut laporan, spacious ini pertama kali muncul 157 juta tahun lalu yang tersebar di banyak negara Meskipun begitu, saat ini alligator gar hanya ditemukan di Amerika Utara dan Amerika Tengah Habitat ikan alligator gar, ikan alligator mampu mentolerir air payau bahkan air asin Tapi lebih suka hidup di airan sungai besar, rawa, dan danau Dikatakan jika alligator gar ini memiliki kantung udara yang tebal, kenyal, dan sangat vaskular Kantung udara ini berperan seperti paru-paru Memungkinkan ikan alligator gar bernapas di perairan dengan oksigen rendah Menurut laporan, ikan alligator dewasa akan memangsa ikan, kepiting, kura-kura kecil, unggas air, burung, dan mamalia kecil Selain itu, monster ini juga mampu bertahan hidup beberapa hari tanpa makan Tapi saat suatu tempat tersedia banyak makanan, maka ikan ini cenderung makan dan sebanyak-banyaknya Oleh karena itu, para peneliti mengatakan jika ikan monster ini adalah species yang langka di Indonesia Larangan pemeliharaan ikan predator ini tertuang dalam Undang-Undang No. 31 tahun 2004 Yang diubah menjadi Undang-Undang No. 45 tahun 2009 Serta peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 241 tahun 2014 Dikatakan pula, jika alligator gar ini sangat berbahaya Karena memiliki sifat invasif yang bisa merusak ekosistem air alami Di alam liar, pemangsa alami dari ikan alligator gar adalah buaya Sedangkan ikan muda, alligator dimangsa oleh species lain yang lebih besar Terima kasih telah menonton!